Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi bareng The Permanas Vlog Kali ini kita lagi jalan-jalan lagi guys Buat yang baru kenal The Permanas Vlog Kami itu sukanya jalan-jalan dan makan-makan ya Please subscribe, like and comment Mungkin nanti bisa berguna buat temen-temen Kalo lagi cari referensi buat jalan-jalan dan makan-makan Nah, kita sekarang ada dimana nih guys? Apakah ada yang tau? Nah, ini kita lagi ada di The Breeze BSD ya guys Nah, kita mau main bowling dulu guys Namanya di Spin City guys Jam bukanya itu sampai Kamis Itu jam 10-11 Yang lainnya agak berbeda ya guys Dia posisi agak di belakangnya si The Breeze ya Dan ini biasanya kalo weekend rame banget guys Jadi, saja sih kalo kayak seperti kami ini ya Tadi kita bener-bener nunggu si Spin City ini belum buka Kita udah dateng gitu Dan seperti bisa dilihat Antrian pun sudah cukup panjang gitu ya Apalagi kalo semakin siang gitu Jadi, kalo memang mau kesini Harus pagi-pagi sih suggestnya Nah, di Spin City ini Di sampingnya itu ada arcade juga guys Ada tempat bermain juga Jadi, kalo bareng sama keluarga gitu ya Kalo yang anak-anak Kan agak susah ya Kalo main bowling ya Dan mungkin belum semua anak-anak bisa main bowling Jadi, mereka bisa main arcade gitu Di sini ada dua tipe ya guys Dua tipe ruangan gitu Yang regular dan yang VIP Nah, yang regular itu ada 20 lane gitu ya Nah, kalo bareng sama keluarga Sebenernya satu lane itu bisa untuk bertiga Ini adalah tarifnya guys 220 ribu per jam Beda ya VIP dengan yang regular pastinya Di sini untuk yang VIP-nya itu Hanya ada dua lane guys Tapi, luas dan bisa sambil karaokean segala Bisa buat party sih Kita di yang regular aja Kita kan ini bertiga aja Papa Agung, Mama Indah, sama Gani bertiga Pertama, pasti kalo kita ke tempat bowling Itu pasti kita dikasih Atau dia harus pakai Sepatu khusus yang anti licin gitu ya Jadi, sudah termasuk di paketnya Itu tinggal kita bilang aja ukurannya berapa gitu kan Dan rata-rata sih ada sih Tapi mungkin karena kita pagi juga ya Tapi, sepertinya dia memang sediakan banyak Kemudian, di setiap lane itu Ada tempat duduk dan meja Untuk naruh barang-barang gitu ya Jadi, setiap keluarga bisa duduk Atau di belakang itu nanti ada tempat Seperti kayak restoran juga ada Lumayan lengkap dan luas Dan memang kesini rata-rata Kita melihat yang datang itu Keluarga-keluarga Mereka datang bahkan sampai Sama kayak orang tua gitu ya Terus, nggak sedikit juga yang Bawa anak-anak juga main Walaupun mungkin buat anak-anak agak challenging Karena bolanya kan cukup berat gitu ya Overall sih, disini Walaupun mungkin tidak terlalu shiny ya Peralatan Kemudian bola-bolanya gitu Tapi, cukup menyenangkan Cukup bisa beroperasi dengan baik Walaupun ada beberapa lane Kayaknya nggak bisa dipakai deh guys Misalnya contoh yang disamping kami ini Lane-nya tuh nggak ada yang pake Dan sepertinya memang Tidak bisa dipakai gitu Jadi, nggak semua lane nyala sih Mungkin ada 3 atau 2 lane Yang nggak bisa dipakai gitu Tapi overall sih Cukup menyenangkan Karena memang kita Main disini tuh sampai capek banget Banyak sekali Kesempatan untuk Ngelempar bolanya gitu Dalam satu game gitu Dan cukup capek Ternyata Sampai bener-bener keringetan Dan ya seperti olahraga Beneran dah Jadi, nggak cuman Nongkrong-nongkrong aja gitu Dan mungkin suggestnya Dari kami kalau mau main itu Ya santai aja mainnya Nggak usah terlalu Apa Terlalu Ya terlalu Buru-buru gitu Karena memang punya waktu panjang disini Dia kan bukan pake waktu ya Tapi pake point Jadi kamu santai aja mainnya Bagantiannya pun Sang-sangat aja Sekali dua kali lempar Nanti lama-lama makin membaik gitu sih Ini memang bowling itu Depar mana sudah dua kali ya Yang satu lagi waktu itu Kita di daerah Kelapa Gading gitu Mungkin Lebih enaknya tuh Karena kalau Bowling itu kan santai Semuanya bisa Punya kesempatan dan Sebenernya lebih dari Tiga orang pun bisa gitu ya Ini adalah Ruang locker Kalau kalian ribet gitu ya Bawa banyak barang banyak gitu Setaruh aja di locker Terus sampingnya ada Ruang VIP-nya Kemudian disini juga ada Kayak semacam cafe Atau ya Restoran-restoran gitu ya Dia bisa ada Ya seperti nasi goreng Mie goreng gitu ada Terus banyak juga minuman Kayak kopi gitu Yang cukup proper sih Dan bisa Jadi kalau lagi lapar Sekalian makan disini Tapi kita gak makan disini sih Kita memang mau makan Di tempat lain gitu Banyak ada jual juice Segala macem Kayaknya orang pada Beli juice juga Kayaknya mungkin juice-nya enak kali ya Kita juga gak nyobain sih Tapi memang Dia disediakan Lengkap untuk kongko Gitu Di atas tadi kan ada Layar ya guys Di bawah juga kita bisa lihat Ada layar juga Yang memang untuk satu lane Itu ada Kita bisa lihat Skor game-nya gitu Dan dia Menyediakan Hand sanitizer Dan cukup banyak Apa ya Saluran udara di atas Jadi Insya Allah aman sih Gitu Nah Selesai kita makan guys Kita mau jalan-jalan Di The Breeze Kita mau lihat ada apa sih Karena memang Depan manas ini Baru pertama kali Ke The Breeze guys Dan kita ngeliat Ini ternyata rame banget Dan gede ya Dan tempatnya cukup menarik The Breeze ini buka Dari jam 10 Sampai jam 11 Malem ya guys Dia ada konsep Yang sedikit indoor Dan banyak yang outdoornya Kalau dilihat Disini banyak banget Tenannya guys Ada banyak deh Ada honu ya Ada fore Coffee Ada jeko Ada sotomi Pakadir Ada banyak Chinese food Banyak juga Japanese food Ada bebek bengil Banyak deh Asli Gak bisa disebutin satu-satu Karena memang banyak banget Dan enaknya tuh dia Ada ruang terbuka Jadi kalau ngajak anak-anak itu Ada yang bisa dilihat Dan bisa buat tempat main gitu ya Dia memang konsepnya kayak Buat tempat hangout gitu Jadi memang banyak banget Restoran-restoran Dan cafe-cafe disini guys Kalau ada yang penasaran dimana Alamatnya Di Debris itu ada Di jalan BSD Green Office Park Di jalan BSD Grand Boulevard ya Sampora BSD Itu yang ada di Kabupaten Tanggrang Banten Gitu ya guys Dapur manas ini Belum pernah kesini malem-malem ya guys Tapi di tengah ini Tadi kan ada Panggung tuh Jadi memang suka ada live music Jadi kan kebayang ya Kalau kita nongkrong disini Barang temen-temen Barang keluarga Atau barang rekan bisnis Itu sambil makan Atau nongkrong Di salah satu kafe-nya Bisa sambil dengerin musik Nah di deket Atau di sampingnya Itu juga ada satu tempat yang Kayak tempat yang baru dibuka gitu ya guys ya Jadi dia seperti kayak Banyak outlet-outlet kecil gitu Itu ada tempat Kayak jual makanan Minuman Bahkan ada beberapa yang Perintilan gitu ya Kayak Baju Dan Perintilan-perintilan juga ada gitu ya Kita kesini Bukan mau beli itu semua guys Kita mau beli Pizza sih Jadi kita ketemu sama temen-temen kami ini Ada Mario dan Pascal Dan anak mereka gitu ya Arzanka dan Keira Kita memang janjian Untuk nongkrong disini Mereka mau kasih tunjuk kita Tempat makan ini nih si Pizza ini gitu Nah pizzanya itu Dia memang bener-bener Taste like Italian gitu ya Dengan Truffle oil gitu Jadi cukup Memang enak Kita memang suka banget Modelan pizza yang Dia tuh lembut Nggak Keras gitu ya Doughnya Jadi bener-bener yang Kalau diangkat itu ya Melengkung gitu pizzanya Jadi memang tipis gitu guys ya Dan Lembut Lebih terkesan basah sih pizzanya Itu yang kita suka sih Dan tempat ini memang Enak buat nongkrong gitu Untuk bawa Buat bawa anak gitu kan Banyak ruang terbukanya Jadi kita memang suggest Kalau memang Lagi jalan-jalan Di Tanggrang Kemudian di daerah BSD Yang belum pernah kesini Itu bisa main kesini Itu suggest banget Ada Seperti tadi kan Gede tuh Si Danau nya guys Itu enak banget sih Suasananya Bener-bener seger gitu ya Karena open space Banyak tempat nongkrong Dan memang disini Gede-gede guys Restor nya Jadi Kalaupun kalian Mau Ngadain gathering gitu ya Either gathering keluarga Atau Gathering dari kantor Itu banyak Restoran yang bisa menampung Karena kapasitas mereka yang Cukup besar Sangat menyenangkan sih Karena pertama kali kami kesini Dan baru tau Ternyata The Breeze itu sebagus ini Jadi kita Cukup senang lah Jalan-jalan disini Oke itu adalah Jalan-jalan kami di Tangerang Kali ini kami jalan ke The Breeze Please subscribe Like and comment Jika kamu suka video Jalan-jalan dan makan-makan Karena The Permanas Vlog itu Sukanya jalan-jalan Dan makan-makan guys Mungkin nanti berguna Buat temen-temen Kalau lagi cari referensi Buat jalan-jalan Dan makan-makan Jangan lupa juga Follow Instagram Akun Instagram The Permanas At The Permanas Vlog Kita banyak juga Cerita disana Storytelling Yang memang Tidak ada di Youtube juga Jadi Itu saling melengkapi ya guys Jangan lupa Selalu Jaga kesehatan Prokes Dan semoga Sehat selalu ya guys Stick around And see you next time In other vlog Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax